Mungkin kita berpikir bahwa Megawati dianggap kurang baik karena satu ataupun dua hal tertentu Akan tetapi kenyatanya tidak seperti itu Dimana justru Mega menunjukkan permainan yang sangat seimbang sekali Mega tak hanya pandai dalam menyerang tapi juga dalam bertahan Emang gak bisa bohong bahwa strategi baru dengan rekan satu tim membuat Mega harus berada Akhir-akhir ini memang Megawati selalu mendapatkan keritikan yang pedas Kepulangannya ke Indonesia menjadi salah satu keritikan yang dilayangkan oleh publik tentang Megawati tersebut Tanpa memahami apa yang terjadi di atas lapangan ketikapun Mega memang begitu sangat berjuang sekali Tak ayal perjuangan sebuah bintang ini sangat besar Bahkan bisa dikatakan Mega tak pernah ragu ataupun tanggung Untuk memberikan yang terbaik sekaligus Terakhir kali pada pertanyaan final sendiri Memang Mega menjadi salah satu andalan respak Walaupun dikritik publik dengan berbagai alasan Namun faktanya Megawati ingin sepertiri masih menjadi andalan tejunjungkuannya respak Kendati musim ini pelatih Kohejin memiliki pemain lain Sebagai oposit maupun onset hitter Pada laga final Kofokap 2024 Megawati mendulang 19 poin saat respak menghadapi Hyundai Hill State Daratan poin yang direh Megawati dengan susah payah Karena pertahanan Hill State yang cukup kukuh Tak bisa membawa respak menjadi kampiun Torihan poin Megawati menunjukkan pemain tim Nas Fali Putri Indonesia itu Masih menjadi andalan di respak Musim ini respak mendatangkan Fanja Bukilis dan Pio Senju yang bisa menghidupkan lini serang Namun pemain berjuluk Megatron tak hilangkan persona Secara total Megawati mencetak 77 poin dari 5 laga yang di Kovo Cup 2024 Pemain kelahiran Jember itu mencatatkan 22 poin sebagai sumbangan terbanyak Untuk respak kalah menang atas Ibe Kaltos pada laga pertama Kovo Cup 2024 Sementara Bukilis total mencatatkan 101 poin sepanjang penyelenggaran Kovo Cup 2024 Cetatan poin tertinggi Bukilis menyentuh angka 32 saat respak mengalahkan Pinspeder Sementara Pio Senju mengemas total 51 poin Ya inilah luar biasanya Mega Dirinya walaupun dikritik ataupun ia mendapati hujatan besar Mega selalu membalasnya dengan senyuman manis Senyuman-senyuman itu selalu menghiasi kegondahan Mega Dan parahnya Mega berhasil menunjukkan bahwa dirinya pun mampu bermain baik Pertanyaannya emang sebik apa? Megawati saat bertanding di atas lapangan Mungkin kita berpikir bahwa Megawati dianggap kurang baik Karena satu ataupun dua hal tertentu Akan tetapi kenyatanya tidak seperti itu Dimana justru Mega menunjukkan permainan yang sangat seimbang sekali Mega tak hanya pandai dalam menyerang Tapi juga dalam bertahan Emang gak bisa bohong Bahwa strategi baru dengan rekan satu tim membuat Mega harus beradaptasi Apalagi tekanan publik yang gila dari publik Korea dan Indonesia Benar-benar menjadi pikiran yang keras sekali bagi kehadiran Megawati tersebut Sehingga tidak aneh sama sekali Jikalau kehadiran Mega ini akan menjadi tekanan hebat saat pertanian itu berlangsung Tepat pada poin sepuluh lima Dimana memasuki set kedua saat itu benar-benar respak hampir kehilangan poin Seluruh mata yang melihat pergerakan dari lawan Tak ada satupun yang mampu mengejar bolanya tersebut Hingga paranya Megawati yang berusaha tanggap Dimana dirinya mencoba mengejar ketertinggalan pun paranya malah dibabat oleh Megawati Megawati langsung bergerak dengan tanggap Mencoba bergerak lues dan luar biasanya Mega melakukan teknik ajaib Dimana saat bola berada di luar Sat dirinya tidak tahu bahwa bola itu akan masuk Dan di kalah bolanya itu hampir jadi poin untuk lawan Megawati mencetak asis tanpa melihat ke arah Bukilis Dengan langsung memantulkan bola Mega membuat Bukilis mencetak poin ke-6 Di saat permainan dari lawan benar-benar seimbang Pertanyaannya kok bisa sih? Megawati mencetak asis dan jadi seter dadakan tanpa melihat Kita ungkap betapa cerdasnya kehadiran Megawati Saat pertarungan tersebut berlangsung Mungkin kita menganggap bahwa scanning yang dilakukan oleh Mega ini Biasa-biasa saja Atau bisa dikatakan bahwa pergerakan Mega Tidak sebat apa yang dikira Akan tetapi pada kenyataannya Megawati sudah mengamati arah permainan DT Respek ini Saat dirinya berada di belakang Ketika bola di swag memang saat itu Dilihat muka Megawati langsung melihat bahwa Yem Hyesun berhasil menahan bola tersebut Dan saat Megawati menginjakan kaki Yata berpikir panjang Megawati langsung membalikan arah badannya Megawati langsung membalikan arah badannya Berlari bahkan lebih cepat dari Sengju Bahkan lebih cepat dari Yunjin Dimana refleks Megawati ini memang gak main-main sekali Dalam menyikapi bola permainannya tersebut Dan yang paling menarik dari skill Mega adalah Bagaimana cara dirinya menyikapi pergerakan badan Agar bola bisa kembali ke backup pada posisi yang terbaik Terlihat Megawati sengaja menjatuhkan badannya Dimana ia mengambil rotasi bola dari bawah Inilah seni yang mungkin rata-rata dimiliki oleh Hyesun Dimana pengamatan seter itu adalah mata elang Mega sedikit menepalkan kakinya ke bawah Kemudian dirinya menggerakkan tangan jauh lebih cepat daripada sebelumnya Hingga paranya Megawati mengarahkan bola tersebut Tanpa melihat Namun Mega baru melihat setelah bola itu diberikan kepada Bukilis Ajaibnya itu dalam kondisi tersebut Bisa-bisanya Mega mengarahkan bola ke arah yang mungkin bisa dikatakan mustahil untuk diberikan Mega mengambil sudut yang jauh sekali Dan asisnya itu setara dengan asis yang selalu diberikan oleh Hyesun Satu-satunya sosok yang memang bisa memberikan asis yang idah tersebut atau sempurna Karena memberikan bola asis kepada kawan Harus mengukur tiga hal Kecepatan bola dalam penempatan Kemudian tanggapnya pemain lawan Mengukur posisi pemain dari kawan sendiri Mega dirinya seperti sudah tahu Jika ia memberikan bola kepada Yongjin atau Songju Maka bola tersebut akan dikembalikan ke bagian net lawan Dan jika diberikan kepada Yongjin pun sama Dan Mega lebih memilih Bukilis Karena setelah swaker dari Hyundai mencoba memukul bola Biasanya Hyundai tak bisa melakukan apapun Sehingga tidak aneh sama sekali Jikalau dalam pemikiran tersebut Mega waktu begitu sangat tanggap sekali Dalam menekan permainannya itu Ini benar-benar skill yang hebat ajaib dan luar biasa Karena Mega memberikan asis tanpa menggunakan mata Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega Dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya Masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan I can feel it all if you're patient and so It can all be worth it All the searching Pain is never really permanent But damn it hurts man I can feel all of the turbulence And it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hiding seek I hide to be far from anxiety I need my space I need my privacy I know it's already But it all Eastern can be I need my privacy And I really wanna help you I will my privacy